Hah, DAW kayak gini gratis? Gokil! Halo gengs, jumpa dengan gue, R.M. Aditya, di Audio Noob, channel yang bakal bahas seputar audio, khususnya mobile recording. Dan buat lo yang baru join, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng, supaya dapet update video terbaru dari Audio Noob. Thank you! Yap, seriusan, kali ini gue mau sharing DAW keren, tapi gratis! Yup, betul banget, jadi DAW ini beneran gratis dan kompatibel untuk berbagai platform, seperti iPhone, Android, PC, Mac, Tablet, iPad, semuanya deh. Sedikit sejarah, dulu BandLab Teknologis dibuat tahun 2015 oleh engineer dari Singapura, dan mereka membuat beberapa produk, diantaranya ada BandLab yang rilis November 2015, lalu ada juga Cakewalk, DAW juga, lalu ada Guitar.com, majalah The Guitar, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau bahas BandLab-nya. Jadi BandLab ini sebenarnya adalah sosial musik platform yang memungkinkan kita bisa create musik pakai DAW-nya, berkolaborasi, mixing mastering, bahkan sharing. Dan yang luar biasa adalah semuanya gratis. Buat teman-teman yang pakai smartphone, bisa mencarinya di App Store maupun Play Store. Sementara buat teman-teman yang pakai PC maupun laptop, bisa membukanya via website www.bandlab.com Yang pertama teman-teman lakukan adalah buat akun-nya dulu, ya, sign up. Oke, contohnya ini gue buat audio noob. Secara tampilan, awalnya akan seperti ini ya. Jadi ini seperti layaknya social media ya. Makanya dia namanya social music platform. Memang khusus buat creator gitu ya. Bagaimana cara kita bikin musik? Jadi, sesimpel kita membuka create ini. Kita klik tombol create ini. Nah, nanti tampilan di awalnya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mulai rekaman? Kita langsung e-track aja ya, guys. Nah, e-track nanti dia akan nanya. Kita mau milih new track-nya apa. Ada instrumen MIDI, lalu ada drum machine, ada sampler juga nih, fitur yang terbaru ya. Lalu ada voice, buat kita rekam vokal seperti itu. Atau teman-teman bikin podcast, atau semacam narasi, voiceover. Itu bisa pakai yang ini. Teman-teman juga bisa buat track gitar pakai mungkin audio interface. Lalu ada juga bass di sini. Teman-teman bisa record bass juga, audio bass. Cuma yang pertama kali gue mau jelasin ke teman-teman adalah membuat MIDI instrument. Sekarang kita klik di sini. Oke, secara default itu kita akan dapat track pertama itu adalah Grand Piano. Nah, bagaimana kita merubah track Grand Piano ini? Itu kita kalau mau merubah instrumennya, kita tinggal pilih di sini nih. Kalau teman-teman nggak ada tampilan ini, bisa klik di paling bawah sini nih. Ada tulisan instrument. Nanti akan muncul ini. Nah, ketika teman-teman klik Grand Piano tadi, akan muncul pilihan banyak banget di sini. Ada bass, ada drum kit, lalu ada drum akustik, gitar, keyboard, piano, lead. Banyak banget. Dan ini gratis semua. Oke, untuk pertama mungkin gue pilih piano dulu tadi ya, Grand Piano. Nah, teman-teman sebenarnya dari BandLab sudah menyediakan virtual keyboard. Seperti ini nih, virtual keyboard. Kalau teman-teman nggak ketemu, caranya adalah buka di sini, instrument, lalu akan keluar seperti ini. Virtual Toots keyboard ini. Nah, di sini virtual keyboard-nya teman-teman bisa mencoba memainkannya pakai abjad yang ada di sini, QWERTY-nya ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan keyboard controller. Bisa dikonekkan, lalu tinggal mainkan di keyboard controller-nya. Sekarang kita coba rekam ya. Teman-teman bisa lihat di atas sini ada control panel-nya. Itu ada backward, play, forward, dan record. Kalau seandainya pengen rekaman. Tapi sebelum rekaman, pastikan dulu tempo teman-teman itu sesuai yang teman-teman inginkan ya. Oke, di sini adjust temponya. Lalu key-nya, kalau teman-teman mau spesifik main di tangga nada apa, bisa tulis di sini. Biramanya juga bisa di sini. Lalu ada metronom. Nah, ini penting banget teman-teman bisa nyalain metronomnya. Ini settingannya di sini ya. Nah, ini metronomnya di on. Lalu di sini ada volume metronomnya, mau seberapa. Dan count in-nya mau berapa bar. Misalkan 1 bar. Berarti dia ada hitungan awal dulu 1 bar sebelum mulai rekam. Kita coba ya. Oke, seandainya sudah jadi. Dan teman-teman pengen dengerin, itu bisa langsung play di sini. Tapi ini berhubung saya mainnya juga, temponya misalkan berantakan gitu ya. Nggak sesuai ketukan. Itu bisa kita klik 2 kali di sini. Klik-klik. Nah, itu nanti kita bisa select semua. Lalu kita gunakan namanya quantize ya teman-teman ya. Dengan di quantize ini, main kita lebih rapih. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi mainnya lebih rapih ya. Canggih nggak? Canggih kan? Seandainya teman-teman pengen bikin ini 2 kali, teman-teman bisa klik ini. Teman-teman tarik dan itu akan dia nge-play 2 kali puter. Oke. Lalu di sebelah sini teman-teman, kalau seandainya pengen motong, ini ada split-nya, slice-nya. Jadi teman-teman tinggal taruh mau di sebelah mana, teman-teman potong. Dia akan kepotong. Dan ini teman-teman bisa pindahin bagian ini kemana gitu ya. Master volumenya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau gue sih biasanya biarin aja di 0 dB ya. Lalu di track-nya teman-teman bisa kasih nama. Di sini misalkan namanya Piano Sipatokaan. Misalkan seperti itu. Di sini ada mute, ada solo. Lalu seandainya teman-teman pengen nambahin loop, itu bisa di sini. Bandlab sound. Nah, di sini banyak banget sound-sound loop yang sudah disediakan sama bandlab secara gratis. Pack-nya juga banyak, genre musiknya macem-macem. Dan ini free copyright. Bagi teman-teman yang terlewat tentang penjelasan loop, bisa klik di sini ya. Nah, misalkan kali ini gue mau cari loops perkusi. Kita coba random ya guys. Oke, ini asik nih. Nah, kalau teman-teman suka, tinggal drag aja loop-nya ke dalam project. Jadi track keduanya perkusi. Karena dia berulang dua kali, jadi ini gue pengen duplicate juga ya. Shaker-nya. Pattern yang ini bisa gue tarik ke belakang juga. Nah, enaknya MIDI track ini adalah, kalau teman-teman mau ngerubah sound-nya, sekali lagi, itu bisa teman-teman tinggal ganti di instrumen ini. Di instrumen, ganti sound-nya misalkan pengen piano lofi gitu. Mau nambahin bass? Nah, tambahin bass-nya tinggal e-track di sini deh. E-track, instrumen lagi. Teman-teman tinggal cari di instrumen di bawah sini. Lalu, tambahin bass, misalkan. Oke, seandainya udah jadi nih. Kita bisa quantize lagi. Select all. Pilih kalau mau quantize-nya seperlapan, seperberapapun di sini. Teman-teman tinggal pilih quantize. Dan teman-teman bisa bikin humanize. Humanize di sini dibikin lebih kayak manusiawi ya. Jadi agak lebih nggak terlalu rapih banget. Kalau sebelumnya kan quantize-nya rapih banget ya. Tapi karena dengan adanya si humanize ini, agak sedikit diberantakin sedikit. Supaya kesannya lebih manusiawi. Nggak kayak robot ya. Lalu teman-teman bisa juga atur pening kanan-kirinya ya. Kalau makin ke kanan, berarti dia lebih ke right nih. R, right. Lalu pianonya gue pengen lebih ke kiri pening-nya misalkan. Kita coba dengerin ya. Lalu kalau seandainya teman-teman juga pengen rekam vokal, itu bisa e-track di sini. Voice mic. Dan ini source-nya teman-teman bisa pilih. Pakai soundcard ataupun mau pakai mikrofon dari laptop PC teman-teman. Muncul deh suara kita di sini. Nah tentunya hasilnya akan lebih bagus kalau seandainya teman-teman menggunakan mic condenser dan soundcard yang proper ya. Bagi teman-teman yang terlewat penjelasan mengenai cara rekam vokal, bisa klik di sini. Sekarang kita mau edit vokalnya. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Nah tadi kan karena gue pakai mic dari laptop, jadi agak noise, makanya gue pengen rapihin dulu nih audionya. Bagian kosong yang nggak perlu gue potong. Seandainya teman-teman pengen reverse, di sini juga ada pilihan reverse. Jadi dibalik sama dia. Oh, ingat. Hai, pers. Bersabung lagi. Nampak teman-teman. Wah, kayak bahasa Thailand ya guys. Wadih, kam. Ini kita mau tambahin efek misalkan. Kita lihat pilihannya ya. Sorry, kebetulan contohnya bukan nyanyi, jadi kayak narasi gitu. Mungkin gue cari efek-efek yang cocok kali ya. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Suara gue cempreng banget ya. Thank you. Oke. Nah ini mungkin ditambahin EQ kali ya. Kalau teman-teman tambahin EQ, itu tone-nya bisa berubah ya. Misalkan grafik EQ. Misalkan gue tambahin nih. Mungkin middle-nya kita kurangin sedikit nih. Biar nggak terlalu cempreng suaranya. Oke, ini low-nya gue naikin sedikit di mid-low-nya. Nah sekarang kita bandingin pakai efek dengan tidak ya, teman-teman ya. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Nah seandainya teman-teman pengen nambahin efek ruang. Reverb. Ini ada. Dan ini semuanya gratis ya. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Besar sekali. Mungkin 2 second aja cukup. Ini mix-nya gue kurangin. Biar nggak terlalu lebay. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Cuma ini kan kalau teman-teman lihat, di master-nya agak ngepik nih. Ke arah merah-merah gitu ya. Di master-nya. Itu teman-teman bisa kurangin volume di track-nya. Nah buat teman-teman ketahui, di bandlab ini ada fitur automation juga. Apa itu automation? Ya automation itu seperti pengaturan otomatis dari tugas tertentu ya. Seperti kayak bagian track tertentu pengen volumenya lebih lembut, atau volumenya lebih keras. Atau bisa juga teman-teman atur perubahan, knop-knop pengaturan seperti kayak reverb, ataupun equalizer, seperti itu. Dan ini bisa bergerak sendiri gitu ya, atau berubah sendiri, seandainya kita sudah atur sebelumnya. Memang ini merupakan fitur pro pada banyak DAW. Dan ini teman-teman bisa sekali untuk mencoba eksplor penggunaan automation ini. Nah seandainya sudah selesai edit, ataupun mixing, teman-teman bisa save, ataupun publish. Nah publish-nya ini ke social medianya bandlab tentunya. Atau seandainya teman-teman sudah jadi, itu bisa mix down. Jadi klik di sini ya, di file, mix down S. Nanti akan dikasih pilihan, mau jadi MP3 ataupun WAV. MP3-nya juga ada beberapa pilihan, mulai medium sampai yang paling tinggi. Memang kalau yang paling tinggi, pasti bunyinya lebih enak, tapi konsekuensinya, size-nya pasti akan lebih besar. Misalkan kita pilih yang high quality MP3, lalu kita tinggal download. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, ataupun mau request konten asik Audio Noob selanjutnya. See you, gengs!